Yes, selamat datang di sekitaran milik musik sekitar dan around me project management serta trust event organizer berkolaborasi dengan Dot Wonosobo, Indonesia Subculture Captor Wonosobo dan juga dari dua seniman lokal Mas Parjo dan Mas Fire Nah, di kesempatan kali ini saya Akbar Dava bakal nge-host buat ngobrol-ngobrol santai dengan dua seniman lokal yaitu Mas Parjo dan Mas Fire atau kita biasa panggilnya Mas Adit sih sebenarnya Mas Adit jadi mungkin Mas Parjo dan juga Mas Adit bisa ke panggung untuk kita ngobrol-ngobrol santai Nah, apa kabar Mas Parjo dan Mas Adit? Alhamdulillah, kabar baik Sama kayak Mas Adit, alhamdulillah kabar baik kabar baik kabar baik, oh iya 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 ini Mas, Mas enak dipanggil Mas Adit atau Mas Fire ini? kalau di luar sih kalau nggak ada nggak gini mending dipanggil Mas Fire Mas Fire, oke jadi nanti pas aku ngomong Adit tolong dipip menayapkan tetap misterius sekarang pakai masker, aku topi hitam oke, setelah kabar baik kesibukannya kalian berdua ini apa sih Mas Parjo dulu ya? kesibukannya apa sekarang ini? kesibukannya masih sama sih paling gambar itu berarti kesibukan, bukan rutinitas ya? kesibukannya kesibukannya ya? kalau Mas Fire? kesibukan jadi bapak rumah tangga oh bapak rumah tangga bapak rumah tangga berarti di rumah menggantikan, apa wih Mas? aku takut interpretasi wih, neng di neng di ya, di rumah sibuk ngomong anak aja sekarang pandemi kemarin gimana? ngefek nggak nih? sama kegiatan kalian? kesibukannya Mas Parjo, Wirawiri mungkin pandemi juga berdampak Mas Fire juga bapak rumah tangga gitu kan pandemi kemarin gimana? pandemi ini? kalau untuk pandemi ini sangat berdampak sekali pada intinya pemasukan saya sendiri gitu sangat berdampak sekali karena mata penjaraan saya kan itu keliling alat tulis gitu kan alat tulis terus kalau pandemi ini sekolah libur dan alat tulis nggak begitu diperlukan karena sudah sekolah-sekolah online gitu kan oh iya jadi pandemi ini sangat berdampak sekali kalau Mas Parjo hampir sama mungkin sangat-sangat berdampak seperti pengenangan klien atau apapun masih sama jadi memang pandemi ini tuh tapi tetap kita tetap bisa survive gitu kan tetap bisa stick around gitu sama sekitar mungkin ini juga cara musik sekitar buat apa namanya buat bisa survive di pandemi ini dengan berkolaborasi contohnya dua kopi ini nih dua kopi ini hasil kolaborasi dengan Dot Wonosobo tepuk tangan dong Dot Wonosobo dong nah ini juga sih kita semua tahu kita semua tahu disini kalau Mas Fire dan Mas Parjo itu jago gambar tadi waktu di belakang panggung aku ngomong seniman gambar pada oh seniman oh seniman ya saya ngomong jago gambar sejak kapan Mas memulai tertarik dengan gambar gitu kalau Mas Parjo kapan Mas lebih ke bentuk serius sih itu mulai tahun 2013 itu mulai untuk bentuk serius mulai terjun di dunia ilustrasi kemudian ketemu sama Mas Adit Vire ketemu tahun 2015 waktu itu kita ditemukan dalam suatu bentuk acara di Arhusda waktu itu kita ngobrol Mas Vire yang pada intinya dia sudah terjun di dunia street art lebih dahulu sedangkan saya masih belajar di Jogja akhirnya kita bikin satu kru sampai sekarang masih bisa bertahan kalau Mas Vire sendiri saya sendiri itu mulai tertarik tertarik gitu ya itu mulai tahun 2006 waktu itu kelas 2 SMP kelas 2 SMP itu ini sampai diceritain ya saya pulang sekolah ini waktu itu SMP itu saya itu ngangkot ngangkot terus kalau pulang sekolah turun itu di Masjid Bayangkara Masjid Bayangkara oh iya sama saya kan ini di Seruni secara saat ini terus turun dari sana turun kalau lihat di kanan kiri saya itu tembok-tembok bergambar nah dari situ saya mulai tertarik waktu itu namanya di Wonosobo itu Riot pertama kali Riot banyak stansi nah dari situ saya udah mulai tertarik terus akhirnya mencoba mencoba sendiri tapi bukan ya tadi saya bilang bukan ngepis atau bikin gambar gitu masih coret-coretan tapi tetap di dinding itu Masjid Bayangkara mulai tahun 2006 berarti SMP mulai tertarik dengan gambar itu SMP itu SMP kelas 2 2006 habis itu mulai untuk gambar yang bisa dibilang profesional gak sih kalau gitu enggak profesional tukang gambar maksudnya mulai ada yang oh tolong gambar ke dong mulai tahun berapa kalau tolong gambar ke itu mungkin banyak tapi lebih banyak saya lempar ke teman-teman yang memang dia itu jadi pekerjaannya dia gitu jadi sambilan mungkin jadi kerja kalau saya sendiri sering dimintai selalu gambar tapi saya enggak saya ambil gitu lebih saya lemparkan ke teman-teman yang memang lebih terjun ke situ kalau Mas Parjo Nek sepengalamanku beberapa bulan disini Mas Parjo tuh gambar terus Nek Mas Parjo tuh pertama kali dapet klien berarti gambarki dong Mas itu kapan mas mulai aktif untuk komisen ya istilahnya komisen itu tahun 2014 itu mulai 2014 sempat ada beberapa dimintai untuk gambar lebih tepatnya sih bukan profesional juga gitu mungkin pekerja baru waktu freelancer jadi dari kapan 2014 2014 2014 sampai sekarang berarti ada sekitar 8 tahun 8 tahun mulai gambar-gambar itu nah dari Mas Fire dari SMP mungkin juga enggak langsung enggak langsung itu enggak langsung apa namanya gambar dan Mas Farjo juga dari 2014 achievement paling gong banget apa Mas buat Mas Fire dulu ya Mas Fire kalau achievement yang paling gong itu mungkin dari semua karya itu sangat berkesan juga terus kalau saya sendiri itu jadi passion sih kalau Bravi itu karena jadi dimana-mana di kota manapun itu ada temannya gitu loh jadi Bravi itu secara tidak sengaja itu menjadi tali persedaraan untuk kita semua jadi komunitas gitu ya ngobrol-ngobrol sama sharing sharing tiap kota itu kita ada temannya gitu karena saya sendiri sering main kemana main ke kota mana mungkin kayak Jogja Magelang terus Temanggung gitu kan kita juga gambar-gambar kesana gitu loh jadi setiap kota mungkin ada temannya nah itu yang bikin emang emang bikin asik disitu yang bikin berkesan berarti malah guyupnya bareng teman-teman gambar gitu ya ya hadirnya kita di skena graffiti itu sendiri kalau mas parjo gimana mas achievement yang sing pol mentok apa oh ya eh kemarin kan habis ini nih dapat klien minuman minuman botol kaca itu kan ceritain aja gak apa-apa biar teman-teman tuh wih jebul mas parjo futuristik gak apa gimana tuh ceritanya cukup panjang bisa sampai tembus untuk istilahnya skala Jogja yang dimana Jogja adalah kota seni kan pada dasarnya kemudian diberi kesempatan oleh salah satu teman namanya mas Eno dia yang punya kedewan kok hipis di Jogja dia bikin salah satu produk namanya matking waktu itu kemudian dia mengajak berkolaborasi saya sama mas isrol namanya media legal kita berkolaborasi untuk bikin semacam kayak label tak label untuk minuman dari matking itu kalau untuk permasalahan achievement mungkin lebih bentuk apresiasi paling dasar apresiasi kita selalu kayak punya tantangan nih kalau kita bikin gambar di jalan gitu nek elek ya dia bakal di onek-onek nek api yode bakal yowis nek api tinggal panggung selfie salah satu tadi spot kalau tadi mungkin kita sempat ngobrol di belakang pengalaman gambarnya mungkin apa ya 2010an itu mungkin udah udah mengenal gambar tadi cerita sedikit 2010 itu berarti aku SD mungkin ya aku SD itu ada istilahnya bloods and creeps geng-geng biru dan geng merah ya kan kita semua tahu kayak dulu tuh suka bawa apa namanya radio box yang dimana-mana terus b-boys itu juga identik dengan slayer identik dengan beatbox identik dengan topi hip hop gitu segala macem juga ini nih dulu tuh ada tren nge-boom mas dulu ngalamin itu gak mas ini deh mas 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 graffiti maksudnya ada pengalaman itu gak ikut di era-era itu gak kalau tahun 2010 udah mulai gambar gambar tembok habis gitu waktu itu tuh kita bikin ketemu lah ketemu banyak dalam lingkungan itu ketemu beberapa anak terus kita itu bikin crew intinya namanya itu lowbreaker 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 itu tadi lowbreaker itu tadinya graffiti terus pindah beralih jadi bricksden itu waktu dulu itu ada namanya kayak si Zainal dan lain-lain nah setelah itu setelah bricksden itu sendiri baru tuh muncul yang namanya apa tadi merah biru itu merah biru nah kubu-kubuan itu legonya pake jari-jari kubu-kubu merah biru ya ngalamin sih Mas Di itu masa-masa yang apa ya mencari-cari diri mungkin ya kalau Mas Parjo sendiri mengalami fase itu gak fase seru banget kayak waktu itu tuh aku inget aku SD tuh temen-temen SD ku pake selayar merah habis itu ada temen-temen SD lain pake selayar biru terus battle yang di fase ban di fase ban segala macam nah Mas Mas Parjo sebagai tukang gambar waktu itu sudah mulai gambar ngebom-ngebom belum waktu itu kalau saya lebih jenderung tidak terjut disitu karena kalau dulu mungkin di sekolah kita mengenal dengan istilah mading pembuatan mading kita bikin karya-karya seperti itu mungkin kalau lebih secara detail kalau untuk permasalahan antara Blood dan Crips mungkin bisa Mas Adit yang langsung terjun Alvi juga salah satu pelaku saat itu dia punya kru juga waktu itu jadi saya gak begitu terjun di halal gak begitu terjun ke waktu skena Bloods and Crips waktu itu ya sekena itu dulu sempat rame banget sampe zamannya Graffiti tahun 2010 itu itu memang asik-asiknya itu Mas jadi dimana-mana banyak coretan sampai waktu itu dimana di alun-alun kalau gak salah sampai ditempel siapa yang bisa menangkap lagu curhat coret akan diberi hadiah sama pemerintah sampai ada bontinya yang berarti ya bonti untuk yang ya karena emang ya kita belum belum ada ilmu ceritanya pengenalan atau memberi pengetahuan tentang graffiti mana yang kira-kira bisa digambar mana yang enggak gitu kan belum ada belum kita belum pernah belajar tentang itu gitu loh jadi kita gambar di sembaran tempat yang kita suka tapi emang sensasinya itu disitu iya sih aku juga pernah denger-dengar gitu waktu dulu kalau gak salah paling sering di argopeni tembok-tembok argopeni buat ngegambar graffiti-graffiti gitu nah kalau kita jaman jaman tahun itulah ya jaman tahun itu jaman tahun itu kita sembarang mas yang kelihatan karena kita berangkat pasti malam tengah malam enggak mungkin kita siang-siang kita berangkat tengah malam janjian gitu karena emang dari kita banyak yang tidak punya HP mungkin untuk beli cans aja mungkin kita sampai urunan kita urunan terus mungkin ada 7 orang atau 8 orang kita bikin satu gambar itu juga ada pembagian tugas ada yang gambar ada nyeteri ada nyeteri lihat kanan kiri mungkin ada orang atau enggak nah disitu sih ngomongin nyeteri ini aku jadi penasaran nyeteri itu kalau buat teman-teman yang enggak tahu itu kayak yang celingak-celinguk bagian celingak-celinguk bagian apa ya nyeteri itu bahasa Indonesia mengawasi nah pernah enggak mas di uber-uber warga apa di oh ya oleh pihak yang berwajib itu pernah enggak alhamdulillah mungkin kalau pihak yang berwajib tidak pernah tapi kalau sampai diteriakin maling itu udah pernah pengalaman yang sangat beyond ya diteriakin maling mas Marjo gimana mas pernah enggak maksudnya gambar di tembok itu kan kadang sensitif ya tapi kayaknya kalau mas Marjo ini tipe yang selalu dapat izin gitu bener enggak mau gak diklarifikasi lah selalu dapat izin atau enggak gitu kalau pengalaman seperti mas Fire saya pernah ngalamin di Jogja waktu itu gambar di Jembatan Janti kalau sekarang Jembatan itu udah enggak boleh digambarin kalau dulu ada salah satu tentara AU lewat kemudian dia neryakin gue ngoboh dong ngoboh corak-corak corak-corak teragenah itu pengalaman pengalaman Mak Jegagi yang paling ano ya paling kaget nah buat teman-teman juga jadi mas Fire dan mas Parjo ini mereka dapat kesempatan untuk menggambar di dinding dari studio around me dan juga dinding atas studio around me dan juga tembok samping dari studio around me nah kira-kira gambarnya itu bercerita tentang apa sih mas kalau mas Fire terlebih dahulu nanti yang bakal digambar itu ceritanya tentang apa kalau gambar yang saya buat nanti itu mungkin lebih ke kebiasaan saya sehari-hari lah karena gambar saya itu kayak mencerminkan kegiatan saya sehari-hari juga lebih ke underground ceritanya oke oke kalau mas Parjo sendiri gimana tuh mas apa tuh ceritanya tentang gambar yang di atas itu apa tuh ceritanya mungkin mungkin lebih ke proses tumbuh untuk kawan-kawan disini Heimer kemudian besok ada sekitaran kopi kemudian ada around me itu lebih kayak proses tumbuh dan kebetulan karena saya sangat menyukai tentang mitologi karena konsep sebagian besar saya mengambil dari referensi dari situ gambar yang di atas sebelah kanan lebih ke pemahaman tentang manfaat sebuah hewan paus yang dulu minyaknya bisa dibuat untuk lampu lampu sentir sebelum listrik mulai ditemukan kemudian muntahan dari ikan paus itu bisa untuk pembuatan parfum kemudian tak gabungin dengan Bahtera ya istilahnya mungkin Bahtera Bahtera itu lebih sebagai simbol sebagai kendara yang akan digunakan kawan-kawan disini untuk kecinjang atau ketujuan apa sih yang mau dituju dari anak-anak sini oke keren banget sih masnya dari dua ini yang satu filosofis yang satu melihat realita aja gitu gambarnya mau seperti ini karena emang yang dihadapinya seperti itu jadi ini aku punya last question dua-duanya sama-sama lama di bidang gambar konsisten apa yang membuat kalian konsisten di bidang yang sama itu selama menahun selama beberapa tahun mas parjo dulu deh mungkin awalnya ya seperti kalau kita merasakan jatuh cinta kan kita harus menyukai dulu nah prosesnya seperti itu emang filosofis ya kayaknya mas parjo itu emang jadi kita harus menyukai dengan kegiatan apa yang kita lakukan baru setelah itu kita akan menemukan sebuah ya mungkin lebih kayak kita mencintai bahwa dengan seni kita bisa berkesinambungan kita bisa menjalin suatu kekeluargaan dan sebagainya seperti itu sih kita harus menyukai kemudian kita mencintai kalau mas Biri kalau saya sendiri tetap konsisten di graffiti itu karena saya menikmati setiap prosesnya setiap proses sebelum membeli kaleng proses membuka kaleng menyeket gambar itu waktu di kertas terus dipindah ke tembok menikmati waktu menyemprot dan menikmati waktu gambar sudah jadi kita duduk dari jauh terus sampai melihatin itu rasanya sangat sangat-sangat istimewa sekali di hati saya wow ternyata dua-duanya itu sama-sama filosofis guys tepuk tangan dong buat mas Parjo dan mas Fire oke sebelum kembali untuk ngegambar jadi ada bingkisan dari musik sekitar untuk mas mas Fire karena mas Parjo udah biasa disini kayaknya jadi atau udah dipake malah oh belum dipake mas Parjo tuh udah biasa disini dan kayaknya udah dapet udah dapet banyak dan kalau kalian yang menyimak dia juga tukang sablon jadi ngertilah kenapa gak dapet karena dia yang nyablon mas Fire monggo buat mas Fire bisa dibuka ditunjukkan ke kamera so tangga WDW oke thank you mas Parjo dan mas Fire atas kesempatan dan keterbukanya untuk ngobrol di talk show sore hari ini semoga gambarnya lancar ya gak hujan tapi mendung aja band enak ya kan oke thank you juga buat temen-temen yang sudah menyima obrolan saya dan mas dengan mas Parjo dan mas Fire masih ada copy dari Dot Wonosobo juga ada stand tattoo dari Indonesia Subculture Capture Wonosobo dan juga bakal habis ini ada penampilan dari Uncle T dan V.O.P jadi stay here selamat menikmati